Kerupuk pertama toplesnya begini Putra ACC tulisannya gini Topples kedua tulisannya putra ACC Plus ada tulisan spesial untuk bakso Pas Anda lagi makan bakso Kira-kira Anda ngambil dari yang mana Saya sangat yakin sekali Anda akan mengambil dari yang kerupuk yang spesial untuk bakso Padahal saya nggak merubah produknya Saya nggak mengatakan menjanjikan ini lebih enak Lebih besar ukurannya Lebih renyah Saya nggak ngomongin itu Saya cuma ngomong ini spesial untuk bakso Nah inilah yang disebut dengan positioning Masya Allah emang teman-teman nih Ini teman-teman juga pada apresiasi ya Iblinya mendarah daging Masya Allah luar biasa penjelasannya Keren Masya Allah ya Referensi yang saya cari selama ini ya Alhamdulillah bisa gabung Berkah keren ilmunya Masya Allah ya Disiap Insya Allah nanti disiap teman-teman ya Buat teman-teman yang ketinggalan tadi Nanti tonton aja ulangnya di YouTube saya ya Oke teman-teman Kalau ada yang mulainya langsung Silahkan tanya ke Mas Dodi ya Di komen nanti coba akan saya mencualkan Nah sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman Saya juga mungkin cerita-cerita ya tentang Brand ini ya Karena gini Saya kan tiap bulan tuh hampir tiap bulan Kita nih memang develop brand baru Bisnis baru dan sejenisnya Pada satu titik akhirnya dari mulai saya bisnis tuh tahun 2000 Berapa ya saya mulai bisnis itu Usia 21 lah ya Pas bangkrut 21 sekarang 29 8 tahun yang lalu Itu akhirnya saya punya kesimpulan bahwa Kalau mau buka bisnis itu Minimal ya toolsnya itu adalah Satu adalah bisnis model ya Kedua ya blueprint brand blueprint gitu loh Kenapa? Karena pada akhirnya ya ini nih guideline-nya gitu Misal saya bulan Januari itu besok Awal bulan Awal tahun Kita mendevelop sebuah platform gitu ya Di digital Karena kalau untuk yang sifatnya tuh membership Kita udah punya namanya sejoli Untuk sistem yang sifatnya tuh plugin Untuk form check-out dan lain-lain Udah ada namanya komersio yang besok lusa launching Kalau misalkan di sosmed udah ada belanja bio Untuk di website Di WA ada namanya WBS Pro Nah saya ngambil nih Positioning apa yang pengen gue mainkan Di pasar produk digital gitu Di teman-teman para pebisok online Penjual online Lainnya ketemu salah satunya adalah Oh ternyata platform untuk reseller gitu Bagaimana sekarang saya survei Ke teman-teman yang ada di alumni billionaire cost Dan teman-teman yang lain Mereka tuh rata-rata Bangun sistem jaringan agent distributor reseller Itu bener-bener by WA gitu Manual Saya tanya sekarang Oke selling income Kamu memang jago gitu Sekarang pertanyaan saya adalah Berapa stock real update hari ini di reseller Tau gak? Gak tahu kang Ini kan masalah tuh Kamu gimana? Kalau gini terus Kamu seolah-olah offset kamu gede Tapi stock itu numpung loh di mereka Ya juga ya gitu Nah akhirnya saya kasih solusi tuh Nah dari mereka yang saya survei Beberapa orang Sepuluh orang kurang lebih Ternyata butuh solusi itu Nah akhirnya kepikiran tuh Oke platform reseller nih Untuk sistem update dan segala macam Nah jadi pada saat bikin produk aja Kita pikir tuh berawat dari terakhir gitu Berapa dari akhir tadi Nanti endingnya Ujungnya nyelesaikan masalah apa Posisinya dimana nih Oh reset ya Terbaik Termasuk copy rating nanti ya Ini juga yang rata-rata banyak Saya lihat juga fatal di teman-teman bisnis Bikin copy rating asal tanpa guideline Padahal copy rating itu dibikin Berdasarkan brand yang sudah kita bikin Blueprintnya gitu Menguatkan single message-nya lah gitu Makanya kalau teman-teman lihat Campaign saya di workshop terutama Kalau teman-teman lihat Kita jarang banget Mengasih tau tentang Apa yang akan ada dapatkan selama workshop gitu Ya rata-rata yang kita goreng adalah Ya testimoni mereka gitu kan Keberdampakannya dan segala macam Kenapa? Ya tadi kata Mas Dudu tadi Ya itu ingin dipersesikan Gampangnya adalah Ya jebolan kita tuh yang Yang sukses-sukses gitu Atau yang udah sukses-sukses pun Masih belajar di kita gitu Nah itu cara Cara blind delivery-nya Kalau di Kalau di Apa di Kanvasnya Mas Dudu itu ya Ya teman-teman Cuman yang bicara tentang branding journey ini Memang itu kuduh hatam banget Dan Memang sangat membantu sih Dalam men-develop sebuah bisnis ya Oke nah ini pertanyaan udah mulai pada muncul Saya coba akan Tampilkan ya di Di layar Oke Nah ini pertanyaannya lebih ke Layanannya Mas Duni nih Langsung dapet Klien nih Nah ini mah itu konsultan bisnis UMKM Yang udah jalan atau yang baru mulai gitu Alhamdulillah kita udah mulai dari 2010 ya Udah 10 tahun kita Gak mungkin layanannya Mas Buat yang udah jalan atau yang baru gitu mungkin Oh buat UK yang udah jalan atau masih Udah baru mulai Maksudnya gitu ya Ya mau udah jalan atau baru mulai Sama-sama bisa sih gitu Mau udah jalan itu lebih baik Karena kita bisa melakukan Surveynya lebih detail Kenapa lebih detail? Karena udah akurat Karena salah satu kita membangun blueprint Itu salah satunya menggunakan riset Riset ke siapa? Riset ke konsumen secara langsung Kenapa sih kamu membeli ini? Kenapa kok? Kapan kamu membelinya? Kamu kesini misalnya Kalau restoran kamu kesini sama siapa? Jam berapa kesininya? Ngapain kesini? Kenapa kok gak pilih restoran yang lain? Nah kamu pas mau beli di restoran ini Kamu menentukan udah dari rumah Atau pas di jalan Kemudian Iya atau di jalan kebawah-kepikiran Lihat aja harus mampir Nah dengan banyaknya data Kita lebih gampang Mudah untuk membuat strategi Itu kira-kira Kalau bisnisnya udah jalan Mantap teman-teman ya Jadi gak template Gak satu untuk semua solusi itu Tergantung Nah ini ya Nah ini saya yakin juga pertanyaan banyak juga Dari teman-teman Terutama yang masih jualan ya Reseller dan segala macem Untuk personal branding Apakah step journey yang tadi itu sama mas? Sama sih Gak ada bedanya Antara personal branding dengan produk branding Itu journey-nya selalu sama ya Apapun itu brandingnya Cuma yang mungkin berbeda adalah Di detail nanti masing-masing di step-nya aja Itu aja Kalau misalnya personal branding Misalnya kita ngomong kategori Kang Dewa misalnya Kategorinya apa? Coba saya tanya Kang Kemarin kita sebuah diskusi awal ya Gue praktisi kalau gue Praktisi Praktisi apa? Praktisi selling Selling untuk siapa? Selling untuk UKM Selling untuk UKM Apa bedanya? Selling untuk korporate Ada gak bedanya? Oh ada Bedanya Ada banget Ada lagi Jauh Gitu Ada bedanya jauh banget Kalau selling untuk UKM Itu bahasanya tentang copy rating Kemudian tentang Cara jualan di WA Marketing dan lain-lain Tentang Funneling dan lain-lain ya Itu kalau selling di UKM Kalau selling di korporate Itu ngomongin ke saluran distribusi Kamu punya berapa banyak saluran distribusi Itu kira-kira ya Jadi Kira-kira step-nya sih sama Cuma beda di Detail masing-masing aja Gitu Oke Nah ini pertanyaannya Ini hampir sama sih Nah ya Mungkin saya Gw bertambilin aja ya Sebagai reseller dari suatu produk Yang juga dijual reseller lain Bagaimana cara kita jadi berbeda Di persepsi orang lain Yang sampai orang lain Lebih memilih kita dibanding reseller Berarti personal branding pada akhirnya ya Ya Personal branding Atau dia membangun tokonya Hmm Gitu Saya tanya loh Indomaret lah Indomaret yang dijual Indomaret sama toko kelontong Sama gak sih Barangnya Kita beli Teh botol sosro di Indomaret Sama teh botol sosro yang ada di toko kelontong Sama atau beda Ya sama kan Teh botol sosro nya Terus kenapa teh botol sosro yang ada di Indomaret Lebih mahal dan kita masih mau datang ke Indomaret Ya artinya kan bisa Dilakukan hal-hal seperti itu Nah Pembedanya Bukan Satu ya Pembedanya bisa jadi Bukan dari produknya Dan memang kita gak bisa berbeda dari Sisi produknya Salah satu yang bisa dilakukan adalah Membangun persepsi itu tadi Contohnya gimana Ini saya kasih sampel Satu ya Di Semarang itu Ada misalnya nih Toko Khusus Jual susu aja Satu toko dia Spesialis susu Dan paling murah tapi Tapi susu doang Susu bayi Apapun itu Ada gitu semua Tapi murah Ada toko lain Jual spesialis pampers Spesialis pampers Kalau orang mau beli pampers murah Yaudah ke situ Itu pusatnya Tapi dia jual seluruh All brand tapi pampers semua Nah Itu kan bisa dilakukan Artinya gini Artinya gini teman-teman Kalau saya ditanya Kang Ada gak Mas Dodi ada gak Cara nemuin Positioning Atau nemuin Membangun persepsi Untuk bisnis saya Di fashion Gini Yang teman-teman Tanyain ke saya Jangan Studi kasusnya Karena misalnya gini Saya ambil sampel ya Studi kasus punya klien saya Ini setelah diskusi Ngobrol kesana kesini Selama beberapa minggu Berapa kali pertemuan Akhirnya menemukanlah Oke deh Kamu bikin positioning Jilbab Untuk traveling Clear kan Jilbab untuk traveling Positioning ini ketemu Karena berkali-kali diskusi Berkali-kali brainstorming Kita ngeliat data Dan lain-lain Oh kayaknya Pada waktu itu ya Traveling meningkat banyak Kita asumsikan Setahun ada berapa orang traveling Kalaupun mereka semua Membeli satu kali Misalnya dalam satu tahun Udah dapet duit berapa tuh Nah gitu loh kira-kira Nah yang ditanya adalah Polanya Caranya Cara ngebikinnya Jangan Jangan ya Kang Mas Dodi saya bisnisnya Masukasi itu nanti Kalau ini gimana Kalau itu gimana Terus aja gitu Itu ya Jadi yang Biasanya UMKM nih Kamu mikir detail Yang gini cepat Yang ditanya polanya Nah di e-course itu Yang nanti Yang Tadi diceritain Kang Dewa E-course nya itu Step by step Satu sampai sepuluh Yang saya ajarin adalah Polanya Mindset nya Framework nya Gitu Kira-kira Ini buat teman-teman semua Yang nanya tentang e-course nya Coba Ini saya masuk ke landing page nya Ini gambarannya Coba bentar ya Nah ini Nah ini ya Teman-teman Ini e-course nya Jadi saya udah join di dalam Dada di grup juga Sering bikin rusuh juga Terus juga Apa namanya Ya bener-bener lah Poinnya tuh Materinya sangat-sangat Yang dibutuhkan sama UMKM Dan itu cocok ya Karena tadi ya Holistic tadi ya Nggak cuma sekedar Sudut produknya itu Cuman brand gitu Tapi ya Oh iya juga ya Distribusinya gue gak ada Menarik ada Kayak kemarin tuh Saya tuh Iseng-iseng Bukan iseng ya Emang pengen lagi nge-meal Nge-meal nya produk yang lain Temen saya tuh Saya disebut merek loh ya Pengen tuh beli Cuman pas saya kontak Ke Instagram yang di kota Bandung Itu produknya Gak ada gitu Lah gue pengen dimakan sekarang Gimana sih gitu Nanti mas nunggu 3 hari Gimana cerita Gue lapornya sekarang Itu kerusian Distribusi itu Begitu Sudah-sudah Sudara Makanya jadi Kolesi itu disitu sih Menarik banget Ini ya Harganya Rp399 Kalau ada klik Di daftar sekarang itu Muncul nih Formnya Cekotnya itu Rp399 Ini saya tadi udah nyoba ya Untuk kuponnya Itu saya ingat Itu kalau gendeng Maksudnya ini Kode kupon gendeng Ini langsung tergenerate Ada diskon Kurang lebih di angka berapa tuh Jadi Rp279 doang Rp20.000 nih Diskonnya Buat teman-teman semua Buat teman-teman semua Yang pengen join Silahkan aja masuk ke link Yang ada di deskripsi Youtube saya Ataupun di Facebook Nanti pas ngisi kuponnya Ini ya Gendeng ya Ingat-ingat tuh ya Gendeng Oke gitu Itu sekilas gambaran tentang Korsnya Mas Dodi Dan saya udah benar-benar Nonton semuanya Saya hatamkan semua Saya catat juga banyak poin Untuk bisa dipangkat Iya dong Kita gitu Kadang ilmu yang sama Ditonton di waktu yang berbeda Jadi insight baru Sudah Betul Misalnya nih Gue nonton gini Gue nonton nih Misalkan State saya nonton sekarang adalah Gue pengen Ngaplikasiin Buat di Dewa Snack Tonton tuh Bapak gitu kan Beres tuh Catatan tuh Si Bakasul Praktekin gitu kan Pas di hari berikutnya Misalkan Video yang sama Gue pengen praktek Buat di Saliha Itu beda lagi Saatnya Menariknya gitu Jadi Enaknya e-course itu Anda bisa tonton Apapun Anda mau Dan Tergantung Anda punya Masalah apa Tonton aja Bapak itu Oh Mas Tadi ya Mas Saya mau kasih Insight dulu Saya kasih sampel Buat teman-teman UKM Yang ini produknya Murahan gitu Kira-kira bisa gak ya Ilmu-ilmu persepsi itu Tadi digunakan Untuk produknya Murah-murah gitu Nah ini Ini sampel juga Sering saya Sampaikan juga Tapi gak ada Salahnya saya ulang Ulang lagi Contoh nih kerupuk Kerupuk ini harga berapa sih Di kota Kalian 500 ribu lah Pementok paling mahal 2 ribu Biasanya kalian makan kerupuk ini Kayak begini Toplesnya Betul kan Ada di warung Biasanya kalian makan Kerupuk ini Sambil makan apa Coba Di warung apa Bakso Gado-gado Mie goreng Dan lain-lain ya Nah kemudian misalnya Kalian sedang makan Bakso Di warung bakso Dan ingin kerupuk kayak gini Saya lihat Mana nih kerupuk nih Oh ada kerupuk Kerupuk pertama Toplesnya begini Putra ACC Tulisannya gini Toples kedua tulisannya Putra ACC Plus ada tulisan Spesial untuk bakso Pas anda lagi Makan bakso Kira-kira Anda ngambil dari yang mana Saya sangat yakin sekali Anda akan mengambil Dari yang kerupuk Yang spesial untuk bakso Padahal Saya gak merubah produknya Saya gak Mengatakan Menjanjikan ini Lebih enak Lebih besar ukurannya Lebih renyah Saya gak ngomongin itu Saya cuma ngomong Ini spesial untuk bakso Nah inilah yang disebut Dengan positioning Saya gak merubah produknya Tapi saya mengubah Cara berpikir Konsumennya Itu dia Yang disebut dengan positioning Nah gimana cara Mengubah positioningnya Nah di e-course ini Saya udah ngasih bonus tuh Video selama 2 jam tambahan Selain 40 video yang udah tersedia Ada video selama 1,5 jam Atau 2 jam Itu ngebahas Gimana nih Cara menemukan positioning Ada 2 cara menemukan positioning Itu saya udah bahas tuh Terus kalau udah ketemu positioningnya Gimana cara bikin iklannya Itu gimana nurunin dari positioning Menjadi diferensiasi Menjadi USP Sampai jadi iklan Itu ada videonya Udah saya kasih bonusnya Di situ Gitu Kang Dewa Iya nah ini juga saya coba Mungkin liatin ya Ketemuan-temuan semua Member area nya ya Supaya teman-teman kelihatan Di dalamnya apa aja Nah ini nih Kelihatan gak mas Kelihatan kelihatan Aman Nah ini ya Di dalam tuh ada Ada Ini ya videonya nih Yang video dari chapter 0 Fundamental Terus satu web brand Dan segala macam itu Terus di bawah tuh yang tadi Kata Mas Dodi Yang update nya nih Ada update juga Webinar nih Sekali webinar juga sejam nih Kalau salah nih Gue tonton Semayang Dan rata-rata di webinar ini Karena Karena webinar ya Jadi mereka Akhirnya si member tuh Aktif bertanya Lebih relate Dengan kondisi teman-teman tuh Biasanya Jadi fundamental Basic nya disini ditonton Nyambung-nyambunginnya Benang-benang itu Oh kio Ya gitu lah Kalau dalam pembelajaran Jadi Alhamdulillah banget Ya update Dan juga membantu Buat UMKM Untuk memahami Di setiap Ininya materinya